Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vals Lifestyle Tonton apa-apa, admin ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang masih setia bersama di dalam channel admin Admin juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda yang baru bergabung di dalam channel ini Anda boleh melawat channel ini untuk mendapatkan isu-isu hangat info politik di Malaysia Tonton apa-apa, yang amat dihormati semua Sebelum ini, tular satu berita yang kononnya Menteri Besar Geda Sanusi membeli sebuah kereta mewah berharga-berharga Ataupun bernilai RM400.000 Bahkan di dalam artikel sebelum ini daripada The Malaysia Life Sanusi beli kereta mewah baharu harga RM400.000 Netizen kait dengan guru pasti pula Kecoh hari ini di media sosial mengenai dakwaan MB Keda Sanusi Bergaya dengan kereta mewah barunya Dakwaan ini timbul apabila number plate kereta yang dipakai Pemimpin pas itu sama dengan kereta baru yang diperlihat netizen di jalan raya Di dalam artikel ini menyebut Netizen mendakwa number plate KCX8 itu Dipasang pada kereta Hyundai Palisad yang paling terbaru Carian TML menunjukkan harga kereta ini bernilai RM400.000 di pasaran Malaysia Di ruangan komen pula rata-rata netizen membeli MB Sempoi itu Dengan mengaitkan dengan isu guru pasti yang hanya bertaraf sukarelawan bukannya pekerja Daenerys menulis cegu pasti sukarelawan tumpang gembira karena dijanjikan syurga Eng Piji pula menulis gaji dan elo dia tetap tak jalan Tak macam gaji egro kena delay 8 bulan Nah saudara-saudara berkata dengan isu ini akhirnya MB Kedas sendiri Mohd Sanusi membuat pengakuan yang besar yang pasti mengejutkan netizen dan mengejutkan pas Dalam artikel daripada harapan daily.com Sanusi mengaku beli kereta baru Wow Akhirnya Menteri Besar Kedas membuat pengakuan membeli kereta baru Tapi persoalannya adakah kereta baru yang dibeli oleh Sanusi ini Ataupun sama dengan yang dinyatakan netizen Itu berharga 400k Hyundai tersebut Nah di dalam artikel daripada harapan daily bertarik 24 Mac Datuk Seri Mohd Sanusi Maknor mengaku Beli kereta baru lantaran dua kereta yang dibeli oleh Menteri Besar Kedas Sebelum-sebelum ini kerap rosak Sanusi yang juga pengurusi PN Negeri berkata Kereta-kereta itu dipakainya sejak tahun 2020 Sejak saya jadi Menteri Besar Saya pakai kereta yang dibeli oleh Ustaz Azizan tahun 2012 Dan kereta yang dibeli oleh Mukris pada tahun 2014 Scott Mercedes Mercedes ini bila sampai satu peringkat dia tidak ekonomik Tapi kita baiki juga pasal Nampak macam elok Eb Sobo pun mahal Sekali ripet 40 hingga 50k Jadi tak ekonomik untuk kita gasak dia Katanya dalam satu ucapan yang dikongsikan Sanusi di TikTok Ketua pengarah pilihan raya pas itu Malah menganggap orang lain boleh mengaku kalah untuk menjadi MB Memandangkan terlalu banyak bergerak dengan menaiki kereta Atas alasan itu Sanusi kata Sebuah kereta yang lasak amat diperlukan Kalau tengok pergerakan saya sebagai MB Tuan-tuan pun boleh surrender Tak boleh pergi Sebulan berapa puluh ribu kilometer perjalanan Jadi kena ada kereta yang lasak sikit Kerajaan buat keputusan beli kereta Selepas 4 tahun saya jadi MB ujarnya Dalam masa yang sama dia menegaskan bahwa kenderaan yang dibeli itu Hanya kereta biasa Bukannya beli kereta Kereta kategori mewah Malah Sanusi kata Dia sendiri mampu membeli kenderaan yang sama Bukan sebuah malah 2 unit sekaligus Bukan beli kereta mewah Kereta biasa saja Kalau saya nak beli sendiri pun Saya ada duit saya boleh beli 2 biji saya boleh beli tak mahal sangat pun Tapi kerajaan beli saya naiklah Katanya sambil tergelam Nah Tuan-tuan pun yang amat dihormati semua Apa komen anda berkaitan dengan pengakuan Sanusi ini Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan pun yang baru di dalam channel ini Terima kasih kerana anda sudah melawat channel ini Anda dipersilakan untuk bantu channel ini dengan menekan butang like Share video ini kepada ramai orang Dan juga tekan butang subscribe untuk mendapatkan info-info Lebih hangat yang seterusnya Saudara-saudara sudah pasti sebelum ini kita dikejutkan Dengan isu stalking kalimah Allah Sudah pasti di Malaysia kita perlu menghormati antara satu dengan yang lain Perkara-perkara yang sensitif yang menyentuh berkaitan dengan agama Sudah pasti itu ditolak Nah sederhana sederhana akhirnya Berkaitan dengan isu stalking kalimah Allah ini Akhirnya ini ada satu berita susulan yang pasti menggemparkan Amno Akmal jawab bos Maidin Soal akidah lebih utama dari jaga taikun Ketua pemuda Amno Akmal Saleh mengingatkan Pemilik pasar raya Maidin Amir Ali Maidin Bahawa isu kalimah Allah adalah isu akidah Yang melebihi daripada kepentingan Untuk menjaga ekonomi golongan kaya Bahkan katanya pemuda Amno akan melakukan tindakan yang sama Yaitu memboikot Maidin Jika mereka menjual stalking terterah kalimah Allah Sepertimana dilakukan KK Mart Ini bukan kali pertama Ini bukan kali kedua Ini dah banyak kali berlaku Dan kali ini menyakitkan hati umat Islam dalam negara ini Jadi apakah salahnya jika tindakan tegas Iaitu dengan boykot ini dikenakan Kepada petualang-petualang ini Ini isu akidah sebenarnya Datuk Amir Saya nak bagitahu jauh lebih hebat Jauh lebih utama daripada bercakap soal keuntungan ekonomi semata-mata Adakah cukup dengan hanya minta maaf Buat salah minta maaf Lepas itu kita sudah berpuas hati disebabkan Kita nak jaga ekonomi Nak jaga taikun-taikun ini Ini bukan isu mengenai KK Mart Ini bukan isu Cina ataupun tidak Ini isu KK Mart telah menghina orang Islam Jadi tindakan tegas perlu diambil oleh orang Islam dalam negara ini Katanya dalam satu rakaman video Yang dimuat naik di media sosial Semalam pemilik pasar Raya Maiden itu dilapor Mengkritik tindakan nakmal Yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stalking terterah kalimah Allah Dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa Sebetulnya parti politik menjauhi isu 3R Kalau sudah terjadi Kita tak mahu bakar lagi Letak minyak tanah lagi Kata Amir di petik Free Malaysia Today Dalam pada itu Akmal berkata apa yang dilakukan oleh pemuda UMNO adalah Bertujuan untuk mempertahankan kesucian agama Islam Saya nak bagitahu juga Datuk Amir Jika perkara ini berlaku dalam Maiden Sekalipun kita akan melakukan perkara sama juga kepada Maiden Jadi apa salahnya jika tindakan tegas yaitu dengan boykot ini Dikenakan kepada petualang-petualang ini katanya lagi Menjawab kritikan bekas menteri Rafida Aziz Akmal menjelaskan Tindakan diambil pemuda UMNO Adalah ekspresi bantahan umat Islam Apabila agama Islam dipersenda Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan puan apa komen anda berkaitan dengan isu ini Adakah selepas ini mana-mana pihak yang cuba Untuk mengkritik Akmal Ataupun mana-mana pemimpin politik yang Mahu kekemat di boykot Adakah mana-mana pihak yang mengkritik Tindakan ini Akan Dikenakan tindakan undang-undang pula Nah semua ini menjadi persoalan Apa komen anda Sekian saja teruskan di dalam channel ini Yang penting kita mendapatkan Jalan penyelesaian yang terbaik dan perpaduan Dan keharmonian di antara agama, bangsa, dan negara di Malaysia ini terjaga Terima kasih telah menonton!